Tel basah atau tel boros ya, full berbetin aja guys Yolo guys, lanjut lagi cuy ya Gue berdolid suket bentar nih, soalnya suketnya udah berbara-bara banget ya gini cuy Sambil berdolid suket gue kalau tiap sore tuh liat pemandangan langsung guys Ke ujung-ujung sana ya, di belakang atau di samping bengkelan gue langsung liat pemandangan gitu guys Ini ada bebatuan disini cuy Oh iya, kali ini gue mau lanjut di persiapan mau nyoba sama FU Shiro ya Jadi ini tadi gue udah siapin baut-baut yang belum terpasang sama FU ini guys Yang utamanya baut mana ya, baut kali per depan gue belum bikin ini nih Jadi ini 1, 2, 3, nah ini Mungkin yang lainnya masih tersisa disini, jadi ntar aja deh Kita coba liat nih, ada yang bocor lagi ternyata guys Ini gak rekomendasi banget nih menurut gue sih Kalau pake shock shock yang kayak gini nih, apalagi tempat berangkat kalibernya di sebelah kiri Dia kan ini sama ini tuh bisa dilepas lewat sini guys Nah disini nih Ini kemarin agak bocor ya Ini juga bocor tadi tak genjur-genjur Kalau ini mentuh guys, nanti dari sini keluarnya Ya ini kan karena ngerem dan ini ke kiri gitu Yang ini tertahan berdi sini Ininya ketarik oleh rem Jadi agak ngebuka, ngebuka sedikit Gak bocor lah kayak gini cuy Gak recommended ini Oke ini, ini dari kemarin Gue pergi ke sana kemarin Ini gak dikencengin guys Soalnya buatnya salah ini Cuman di, apa yang namanya Cuman di buat ngepasin doang ini Dan ntar kita coba ganti pake yang ini Jadi harus bikin lagi nih Bikin lagi, motong Sekitarannya berapa ya Sesenti bisa guys Nah, segini ntar motongnya Gini kesinilah Jadi ntar aja Kita coba cari lagi yang belum terpasang Karena ini abut tuh potongan ya Ntar dipotong lagi Breket Ini juga belum tak bikin Gak masalah deh ya Gak masalah salah Gak buat bonjong-bonjeng juga cuy Cuman ya Nah ini nih disini Utamanya nih Lihatnya nih Ini nih Dari dulu guys Dari jadi nih Gak ada bautnya nih Atas bawah juga lagi Ini juga udah siapin Amur ya Ini ya pas lah Jadi agak lebar Kalo pake yang gak ijin itu Ketebalan Jadi enaknya pake yang tip-sting ini Langsung aja yang sini cuy Soalnya dari kemarin ini Taukannya Lepas ini cuy Aduh Aduh Belum lagi guys Ini sama atasnya juga belum ini si Tertinggal kesengin lah Nah ini yang atas Pake ini aja Dan ini Nong sama Nong mungkin Gak terlihat sih Ini belum ada bautnya nih guys Montor konten ini Ya cuma ini doang guys Udah jadi konten doang gitu Gubragin lagi ke gudang Bisa gak dipake ini Montor sih Montor konten-konten yang doang Kalo ini rantainya gak bisa dikencengin Dimana ceritanya harus bikin Dudukan berkat kali per belakang guys Soalnya paten dia ya Terus yang depannya juga Ini satu Karena ini Pake GL Atau gak begas cb yang dulu nih Kancingan kirinya ya Soalnya yang bawah dari ini Sudah patah guys Kira-kira yang cepat atau enggak tuh Kita coba kencengin lagi Siapa tuh dia kendor guys Satu doang lagi buatnya cuy Kenceng lah ya Ya gak pas cuma lubangnya doang sih Aman dah Nanti gas mungkin gak rompul gitu ya Mana lagi ya Yang kira-kira Ini ntar tinggal dikencengin aja Kunci berapa ya Ini gak bisa tuh Oh yang atas Yang atas Yang atas Yang atas pake 14 ya 14 guys Nah kalo yang di nyelempit-nyelempit Enaknya pake yang kunci kayak gini Enak sih Jadi udah gak Gak bongkar-bongkar bodi Gitu gak njempet-njempet gitu guys Tinggal di Kancengin terus Sampai Kanceng Beres nih cuy Nah beres Yang bawah kunci berapa dia Gede kelihatannya cuy 17 Disini gak ada kunci 17 Soalnya kecil dia cuy Adanya pake yang kayak gini aja deh bisa Nah ini nih Baikin bisa cuy 17 berapa nih 16 kalau gak salah guys 17 tinggi Karena kuncinya agak Agak kayak mau select-select gitu guys Kita kencengin aja nih Kita coba cari lagi ntar apa yang Belum siap gitu ya Contohnya digas Ngok Kalau sepeda ambrol Leput guys Bulan surat juga gitu guys Ya aku ini seberkali-kali Yang menangnya Pada tipe guys Ngeri ya Bulan surat guys Hati-hati guys Nah udah beres Ini beres Cengceng Ban keras Paling bensin ntar Isi-isi bensin Nah sekarang Ninggin shock depan dulu Kalau ya Shocknya Soalnya Kayak kependekan gitu Kalau disertin dia Langsung gatuk Ke sparkboard Nge-press dia guys Udah dia mentokin aja Sekalian deh ya Ke atasin Kalau gak salah ini Tinggal 2 cm Atau gak 1 cm setengah Dari sini ke sini Terus kalian ditinggiin ya Jadi kita atur dulu Bawahnya Akan jelur yang ini ya guys Puteh Nah Ini kan gak terlalu Tinggal dilepas aja guys Biar tanpa Ngelepas-lepas Yang lain sih Kita tinggin Sampai mentok aja deh Sekarang tinggal Didedek atau gak ditarik Agak keras juga guys Kita coba dedek ya Tanpa ngelepas Roda kira-kira bisa Biar gak rusak Nah bisa guys Alternatif Biar gak rusak Di bentong nih Bautnya Pakai balok Nah segini kan lebih Enak lah dilihatnya guys Pak suruh gak ya Coba teliti dulu guys Peres ya mungkin sih Tinggal 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 lagi guys Cunggu lagi secukupnya aja guys Kalau pakai pack Biasanya patah Gue ceng-ceng-ceng-nya guys Kelamaan Mencainnya langsung Teklek Patah guys Pakai manurung ini kan Pakai filling gitu guys Jadi kerasa udah kenceng Yaudah gitu guys Nah enak kan Pakai kunci biasa Pakai filling aja guys Nah yang selam Aduh Aduh Nah gini kan Udah enak guys Scandernya juga gak terlalu miring Eh gak terlalu jejeg gitu ya Nah jadi gak miring Oh iya sih Pas juga sih tingginya Tingginya sih Jadi gak gasruk-gasruk Kemarin coba boncengan Sepertinya Giasruk coy Ini ya Ini ya Garde kesini guys Nah kan Jadi tingginya Pas Oke kita sekarang coba Ngukur ini Untuk panjangannya tadi Ini atas bawah sama lah ya Panjangnya Oke Misalnya segini Segini Yuk kita coba potong langsung Sudah siapin Cuma disini guys Aduh Tinggal nyalain Terima kasih Comf Kalian Colokni Gerwane Gua Gerwane jadinya cuy lalain jadinya pantesan merahuris krediannya selamat menikmati yuk langsung kita coba pasang guys tadi ada kunci LH ini ada ya eh pala mundur guys cclda pas rapaya nih ngerapaya kaya 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 ngasuk guys dapati dapati ccldnya disini guys Lepas banget cuy Gue gak harus bikin sama ini guys Asal ngetrek-ngetrek Ini untuk konten nih guys Wih, selama ini ya Pengsian mungkin Cari pengsian guys Pengsiannya enteng ya Ketiknya rontaknya semuanya Kita terpaksa Menyolong ini Bits guys Set Biar besok tinggal Bawa aja gitu Udah gak ada persiapan-persiapan lagi Ambil dulu guys Setengah mungkin cukup Urus banget dia motornya cuy Buat blok-blok kending aja setengah liter Dua kali doang Dua kali doang Dua kali doang Kesini kalo gendeng Jadi kesini kalo gendeng kisernya di Berapa kilo ya Kisernya dua kilo deh Setengah liter masih ya Cuman Empat kilo 4 kilo habis Balik cuy Buru sekali dia motor Padahal gak gede apa-apa ini kan cuy Porting doang kemarin cuy Lu minum dulu guys Lu minum dulu guys Sekalian coba diberbetkin ya Tapi gak gak pakai yang keras cuy Nalput ya cuy Biar ramah lingkungan aja gitu Gak boleh juga Sekarang pakai nalput yang berisik-berisik Apalagi depan gue Sekarang ada anak kecil guys Mungkin di bentong lagi ya Oke sekarang kita coba Cek sound langsung Mungkin persiapannya beres Socks udah tinggi Buat-buat semua yang kendor udah kencengin Sekarang kita tinggal cek Sound langsung Coba disini aja deh Disini aja coba Gak sekencang full enggak cuy Cuman coba doang Kemarin sih kayak dipunyai sirun Langsung jengat Ini juga Gak kira Gak kira punya sirun doang yang di jengat Nyebar ram nya dulu Eh nanti wak Ram nya lumayan enak ya Walaupun brembo-bremboan KW guys Wedeh Brembo-brembo KW Full park kW Gak ceng montar aku co Maklum setelah orang berpet Jadi kalau agak jendor Agak jendor gitu suaranya guys Kurang gede juga itunya ya Tensurnya tadi oke, kita coba dari sini kita coba agak di jalan yang stabil sedikit ya, mungkin oke lah sekarang kita coba ambil dry biar tensionernya gedean dulu soalnya kita coba di berbetin ini kan kemarin definisnya atau taruhannya yang kalah sudah masuk ke sawah besok ya apa ini masuk ke sawah coba dulu guys lebih enak basah atau kering kita coba tel basah atau tel boros full berbetin aja guys wah, langsung mah belireng guys langsung asap full hitam cuy saking borosnya ini motor kalau di setel lagi gini ya siapin aja bensinya 10 liter kalau gede aja udah liter ini cuy kita coba dari sana lagi yuk guys lebih enak lebih enak lebih enak tapi agak melarak sih mungkin karena ban ini ya SK01 mungkin guys jadi agak melarak gitu SK01 memang di gas itu melarak selanjutnya besok lagi ya